Intro Intro Hey guys, welcome back to my channel Selama karantina ini, aku baru dapet hobi baru Which is baking The only kerjaan yang bisa kita lakuin di rumah ya Hari ini I will be making croissants It's very interesting for me juga Karena ini pertama kali banget aku bikin croissants I don't know how it's going to turn out So we'll see, but let's just hope this one goes through Okay? Okay, let's just get started ya I'll be mixing all the wet ingredients first Aku udah siapin semua nih 125 gram air 150 gram susu dingin By the way, ini aku udah siap banget Pake baju rumah Aku agak nangkang sedikit Posisi apa ini, nggak tau Mejanya agak pendekan Karena sekarang ini lagi karantina Susah banget untuk nyari yeast Kemarin aku cari di supermarket semuanya abis Dan ini aku dapet di Asian Market Insta yeast 10 gram Pas banget 10 gram guys Oh, that's 12 grams Aku duduk aja biar hype-nya sama Jadi aku harus measuring satu-satu Soalnya gelas di rumah aku nggak cukup 40 gram gula Dan kita perlu garam 10 gram Jadi dari teman-teman aku udah ngeliat banyak banget resep-resep croissants guys Dari resep-resep aku Kebanyakan perusahaan tuh sebenernya kerjaan aktifnya itu sebenernya nggak banyak Tapi nunggunya lama banget Terus kita masukin bread flour Aku nggak punya bread flour sama aku Soalnya abis kemarin aku udah pake buat bikin roti Aku menggunakan flour high gluten Tapi masalahnya nggak cukup Jadi aku akan mengubah itu Apa yang kita punya disini Ini Ini? Tidak Aku akan menggunakan flour plain flour Dan ini aku bakal banyakin Nah ini udah semua tepungnya udah masuk We're just gonna use our hands Down and dirty Nah ini diajak sampe meratain deh Dari kemarin aku baking mulu Masak-masak mulu Udah kayak mama Udah kayak gini guys Sekarang kita bakal add some butter Croissant itu sebenernya kuncinya itu di menteganya Jadi sekarang nggak bakal dimasoknya lagi So this mixing bowl has to go This has to go This has to go too Maaf ya guys agak berantakan Suhu mentega ini harusnya room temperature Which means ini sebenernya harusnya udah agak lembek sedikit Tapi masanya tadi aku sempet lupa ngeluarinnya ya Terus langsung aku jemur tadi di matahari Biar nggak meleleh Tapi jadi lembek Disini kita udah ada ukuran-ukurannya Berapa gram Dan kita bakal potong 40 gram dari mentega ini Oke ini ada 40 gram This has to go Sengaja beli mentega itu Ini namanya Ini aku kasih tau ya kalau sana kalian di Melbourne Namanya West Gold Ini mentega enak banget guys Mentega ini kita bakal masukin ke doughnya Dengan cara Di What's kneading in dough? Diulek Diulek Sedikit demi sedikit Apa sih? Oh my gosh Terus kita masukin Ini kneadingnya itu prosesnya sekitar 4-5 menit Oke Seperti yang kalian tau Aku selama karantina ini lumayan suka banget sama yang namanya baking Sejak aku mulai baking I haven't give appreciation Untuk orang-orang yang Jem baking secara profesional Soalnya menurut aku Bukan cuma teknik doang Nggak cuma jago bikin resepnya doang Dan Ngeliat What goes with what Secara ingredients Tapi mereka juga harus kuat Yang kayak gini aja Aku udah capek banget Yang kemarin aku bikin roti aja Itu udah capek banget guys Oke guys Aku lanjut dulu pake HP Soalnya Tadi low battery Kamera aku guys Olahraga Dan ini kita bakal ratain We're going to be flattening the dough Then We're going to let it air Sebenernya harusnya pake rolling pin Tapi I don't have rolling pin So we are going to make this work Aku udah taruh di atas pinggat By the way Jangan ketat-ketat banget ya guys Setelah 30 menit Kita bakal masukin kulkas Dan diamin selama 1 jam sampai 12 jam Kalau sani kalian udah gak sabaran Dan kalian pengen bake langsung Ya 1 jam gak apa-apa Kalau sani kalian diamin lebih lama dari 1 jam Bakal lebih enak lagi Oke So next step Kita bakal ngambil butter kita yang tadi nih 250 gram butter And we'll be putting it on this clean wrap Kita bakal ratain butternya Alright guys, we're back Jadi kemarin aku udah taruh Masukin kulkas So ini butternya Tadi aku udah keluarin duluan Biar dia lebih soft Biar softnya tuh harus sama Sama doughnya So this needs to be as soft as the dough So So Ini We need a rolling pin But we don't have one What do you think? This is for you Hari ini kita bakal pake ini This is a vase So we're going to cling wrap the dough Biar dia gak kotor So ini jujur ini DIY banget I don't know if this works So Then Look it up So It I It I Here In It Ini kita wrap. Ketika kita tunggu 30 menit Jadi 30 menit kalian ngapain lah masak, apa kek Setelah 30 menit kita bakal balik terus kita ngeroll lagi Setelah itu baru kita bake Jadi bakal masuk kulkas lagi setelah ini Ini aku lagi prepped for the next step guys Jadi kita udah ada measuring tape disini Bakal mark disini tapi jangan di atasnya Soalnya nanti takutnya kena keadonannya So we'll put it down here So 20 terus disini 30 40 Kali ini karena ini roll terakhir I'm not going to be using this vase Soalnya ini tuh ga rata ya permukaannya Aku bakal pake my coffee jar I'm going to cling wrap this with this one kotor Let's see Muuu 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 Terima kasih telah menonton! Ya, tidak ada alternatif. Kita akan menggunakan tangan kita. Apa yang kita akan melakukan adalah kita akan menggantungkan jengkauan ini. Be very gentle, seperti tangan kita adalah jengkauan. Jengkauan adalah jengkauan. Hasilnya bakal beda. Selamat malam semuanya. Kita udah biarin ini tadi selama satu jam. We're going to egg wash it one more time. Brush it one more time with our hands. Or your brush. If you have one at home. Abis ini aku masukin oven dan ovennya itu udah dipanasin ke 180 derajat. Dan itu bakal masuk selama 8 menit. Dan setelah 8 menit dikeluarin sebenarnya. And then we're going to set it to 165 degrees. Lanjut selama 7 menit. So we're going to cook this for 8 minutes. Guys, oke aku pengen update dulu on what's happening right now. As you guys know, this is my first time baking croissants. I'm not experience in baking croissants yet. So now I'm learning that yang tadi aku bilang. Kalau seandainya doughnya ada bocor-bocornya itu sebenarnya gak boleh terjadi. Soalnya kalau seandainya itu terjadi. This is what's going to happen. Bakal kemana-mana tuh. Yang bagian sini nih safe nih. Tapi ini tadi bagian yang aku bilang. Doughnya sempet bocor sedikit. Butternya itu exposed to the outside air. If you are watching this. Dan kalian pengen remake. Pastiin kalau dough kalian itu. Pas di roll. Gak ada bolongnya. Very sealed. Very tightly. Jangan sampai ada space untuk butternya bisa bocor. Dan ini. This is not looking good. Guys. Gak seharusnya kalian kayak gini. Tapi I'm going to take this out. Egg wash sekali lagi. Soalnya ternyata tadi egg wash aku gak rata. Ada beberapa bagian yang lebih oren daripada yang lainnya. Dan ada beberapa bagian yang lebih putih. Dan aku gak suka aja tuh liatnya. Jadi aku bakal keluarin. And I'll put some more egg on there. And ratain. And aku kira-kira bakal masukin sekitar 7 menit lagi. 7 atau 5 menit lah. Kita coba 5 menit dulu. Kalau seandainya 5 menit ini belum mateng. Dan kita extend jadi 7 menit. Tapi be sure to keep an eye. Kalau seandainya kalian salah kayak aku. Dia matengnya tuh gak lama. Jadi kita harus liatin terus. Alright guys. We are done. Kroosan kita udah mateng. Saya bakal dinginin the croissants on here. I-I-I-I-I-I trzy. Oke guys, aku gak bakal kasih liat mukanya Anas Soalnya dia lagi pake handuk nih nih Aku kasih liat reflectionnya aja dari makanya She'll be trying the croissant Tapi gak pake mukanya ya Iya, jadi pilih just my comment Oke Satu Dua What do you think? Lebai Lebai So good So good Nailed it Thumbs up Okay guys, thank you guys so much for watching I hope you enjoyed this baking video Next week I'm going to be uploading My I don't know which one We have my pengalaman kerja video Ada juga vlog pindahan yang belum aku upload Semoga itu bisa cepet keluar Like, comment, and subscribe seperti biasa And share this video if you want to See you guys next week Bye